Pak Jarot, saya beberapa kali udah lihat Pak Jarot ya di Balikpapan, di Kotbah, di Gereja, di Balikpapan. Dan sekarang senang sekali ketemu di sini, Pak. Ketemu di olah nafas. Iya, Pak Jarot, terima kasih atas bimbingannya dari hari Sabtu kemarin ya, Pak. Oh, Sabtu udah ikut? Udah ikut, Pak. Apa yang terhasilkan? Ya itu, ini mau cerita nih, Pak. Jadi, dua hari ini saya merasa beda ya badan saya gitu ya. Jadi saya komit sama diri saya sendiri, saya mau olah nafas sehari dua kali gitu ya. Pagi, jam-jam sepuluh gitu, dan malam sebelum tidur. Dan hari ini kebetulan saya ikut yang malam, jadi nanti tidurnya benar-benar lebih enak ya, Pak ya. Nah, kolesterol saya, keluhan saya, Pak ya. Kolesterol saya ini kayaknya genetik, Pak. Jadi, terakhir saya ngecek itu 325 totalnya. Nah, triglycerida dan HDL saya normal, Pak. Berarti dia di LDL-nya yang gak tahu menghasilkan hasil kolesterol total jadi 325. Usia saya 49 tahun. Nah, di samping itu, Pak, saya ada vertigo. Nah, jadi karena vertigo ini saya udah gak bisa tidur hadap kanan, Pak. Karena kalau hadap kanan langsung muter-muter gitu. Iya, munyertu dunia kayak berputar. Iya, kayak gasing, Pak. Dan keluhan lagi, saya sering alergi bersin-bersin, Pak. Alergi debu sama dingin gitu ya. Nah, jadi ini yang terkait kolesterol. Saya kan pola hidup saya boleh dibilang menurut saya ya, Pak. Udah pola hidup sehat dan pola makan sehat gitu ya. Olahraga juga boleh dibilang sih. Saya banyaklah olahraga sepeda, nge-gym, terus jogging, Pak. Seminggu itu saya pasti ada olahraga tiga kali. Nah, tapi kolesterolnya ini gak munjung-unjung turun, Pak. Gitu kan, harusnya kan kolesterol itu kalau kita olahraga kuat kan harusnya turun ya, Pak. Kan itu lemak dalam darah, logika saya gitu. Aku jatuh. Kayak itu udah gak makan yang berat-berat, Pak. Kayak cotoh makasar. Yang berminyak-minyak saya sudah hinarilah, sudah lama itu, Pak. Saya gak pernah makasar. Nah, jadi yang olahraga yang saya alami ini, Pak, ya. Saturasi saya kayaknya mentok di 98, Pak. Gitu ya. Nah, terus yang saya rasakan itu dihitungan ke 100 itu biasanya saya ada jeda sedikit, Pak. Karena kayak saya agak pusing gitu ya. Tapi saya langsung lanjut lagi ikut. Terus di hitungan ke 175 itu, sini, Pak. Di belakang telinga sini ini kayak kesemutan gitu ya. Saya sih bahagia gitu dalam hati. Wah, ini vertigonya kayaknya sudah mau sembuh nih. Karena kan vertigo itu gangguan di telinga ya, Pak ya. Di telinga. Kebetulan kanan ini. Terus, tadi ini saya alami kayak di sekitar sini itu, enggak kedut-kedut gitu loh, Pak. Normal gak itu? Ya, oke. Gitu, Pak. Itu pertanyaan saya, Pak. Satu, kolesterol yang genetik itu, apakah bisa diatasi dengan... Yang Bapak kan ini sekarang kan isunya kan DNA ya, Pak ya. Nah, saya rasa kalau genetik itu kan berarti ada unsur DNA-nya itu. Dan pertanyaan kedua, PH meter, Pak. Saya kan belum punya nih PH meter. Itu yang dijual di online, saya cek itu kok untuk mengukur alkali tanah ya, Pak? Apa-apa, Pak? Ya, kalau untuk yang cair, kalau yang mengukur cairan, kalau alkali tanah dia kayak dicobloskan ke tanah gitu ya. Jadi, yang untuk PH cairan. Jadi, intinya gak ada lancipnya untuk dicoblosin ke tanah. Jadi, untuk mengukur PH cairan. Ya, nyebutnya sih PH digital ya, PH meter digital. Jadi, seperti ini. Ada yang kuning, ada yang merah. Yang kuning itu biasanya satu desimal. Jadi, cuma 7,2. Kalau ini bisa 7,19. Yang merah itu dua desimal. Saya sarankan yang merah ya. Yang kuning sering angkanya gak bisa berhenti. Itu gerak aja terus. Bapak, fluktuatif. Karena dia, gak tahu ya, emang beda harga. Tapi, padahal bedanya sedikit. Cuma 10 ribu bedanya. Oke. Oke, saya jawab yang tadi berarti ya. Ya, oke, Pak. Yang pertama mengenai, nah itu, justru menurut saya, udah olahraga, udah makan sehat, kok kolesterol gak turun-turun, butuh ilmu yang lebih. Kalau yang dengan diet ini sembuh, dengan ini sembuh, udah selesai. Makanya muncul yang namanya genomic diet. Diet khusus unik berdasarkan ilmu DNA yang emang baru selesai. Kira-kira itu ya. Buku 2013, lalu setelah itu aplikasinya menggila ke berbagai macam, termasuk rekayasa DNA untuk tujuan positif. Jadi, misalnya, bapaknya kanker, kakeknya kanker. Dan ini juga di tes DNA-nya, oh, yang anak pertama aman. Yang kedua, ini membawa DNA ke cenderungan kanker. Direkayasa, sembuh. Enggak, bukan sembuh, tidak akan kanker. Tapi, yang rekayasa ini belum sampai pada program yang dijual. Tapi, ilmu yang dipelajari. Yang sudah sampai pada paket yang bisa dijual atau dipelajari, dan kita bisa tes DNA, sampai bisa juga di kayak Prodia, di rumah sakit. Tapi, bapak-ibu nanti kalau mau tes yang ke saya, yang jalur saya ini, ya bapak-ibu bandingin harganya saja. Yang pasti kemarin ada member juga, saya udah cek nih, di sana 10 juta, di Pajalot berapa? 6,5. Untuk paket yang sama. Ada yang juga cuma 3 juta, tergantung paket yang kemana. Nanti besok selasa dijelaskan lebih lengkap mengenai paket-paket tes DNA. Dibanding, teman-teman, kayak Singapura, bahwa bisa 20-30 juta, memang ini juga bukan sesuatu hal yang murah. Bukan sesuatu hal yang murah. Maka, memang, tentu tidak semua orang harus tes. Terutama yang memang punya penyakit aneh, penyakitnya muncul dan pergi, penyakitnya ke dokter, bahkan dokter aja juga bingung sendiri. Nah, ini kan butuh ilmu yang lebih. Nah, ini mestinya, nanti besok selasa akan dijelaskan, DNA bisa membantu. Nah, kalau dari saya, ya sebatas ilmu saya yang non-DNA, karena DNA sebenarnya bukan, ya saya tahu, tapi bukan, nanti yang selasa akan lebih jelas, ada dokter yang menjelaskan. Kalau dari saya, nah, ini paling enggak apa yang saya alami dengan istri dan mertua saya, karena mertua saya, istri saya, adik ipar, sekeluarga kolesterol semuanya. Ya, punya pabrik. saya sama istri, makannya sama lah, karena satu piring berdua, dan di rumah kita cuma berdua, anak dua di Singapura, satu dulu di Melbourne, pulang dari Melbourne, ya itu sukanya, dia bekerja, tapi work from home, jadi ya laptop, tapi di pinggir pantai di Bali, pinggir pantai Raja 4, begitu jam 5 setelah saya kerja, diving dia, jadi dia sukanya pelujuran kayak bapaknya, jadi ya bapaknya enggak bisa marah, tapi saya dan istri makannya sama, tapi istri kolesterol, waduh 250, 200, 300, cukup menarik bahwa istri saya sembuh hanya dengan berjemur, jadi berjemur di atas jam 10, jam 10 itu 30 menit, setiap hari, itu turunnya gratis banget, dicoba aja dulu, nanti kalau sampai itu juga enggak, asal makannya udah benar, kalau makannya belum benar, dari makannya dia perlu dipetulin, kolesterol 200, 250, kalau perbandingannya yang baik sama yang tidak baik, itu yang baiknya cukup tinggi, maka harus dikonsumsi yang baiknya lebih banyak, apukat, minyak ikan, omega-3, minyak saitun, ya mana yang ada aja, kalau di Indonesia mungkin lebih gampang, virgin coconut oil, VCO, nanti kan perbandingannya membaik, lemak yang istilahnya ya harusnya bukan jahat dan tidak jahat, karena dua adanya dibutuhkan, tapi perbandingannya jadi lebih bagus, nah, ditambah berjemur, jadi, berjemur, berjemur ini Pak, nanti saya coba, saya omega itu Pak setiap hari, enggak pernah putus itu Pak. Sekarang begini, perlu dicoba, sekali lagi, kalau nanti pakai ilmu, gini, kalau mau enggak pakai coba-coba, ya DNA kan, di tes ketahuan, tapi kalau sebelum tes DNA, bisa dicoba dulu, kalau pakai minyak ikan omega-3, perbandingannya enggak merubah, dalam arti totalnya tetap tinggi, coba diganti bukan minyak ikan, tapi VCO, virgin coconut oil, masuk Google aja, ketik beli virgin coconut oil, itu kan coconut oil yang diproduksi tanpa pemanasan, hanya dengan pres tekanan tinggi, tidak lewat pemanasan, ini enggak rusak. Ya, ya, ya. Tunggu semuanya pakai VCO, tapi sekali lagi ya, orang itu beda-beda, maka supaya kamu pasti, kan tes DNA, tapi sebelum tes, butuh waktu-butuh biaya, kalau masih muda, dan itu bukan berdampak bahaya, kayak misalnya diet keto itu kan ekstrim, pesan saya masuk rumah sakit, gara-gara enggak makan sayur, enggak makan bumbu. Tapi kalau misalnya mengganti sumber lemak dari minyak ikan, coba sekarang ganti minyak saitun. Tapi kalau begitu dicoba begitu, dites, eh, berjemur, ketemu. Jadi sebenarnya dengan coba-coba, tapi percobaan yang tidak resiko. Tapi kalau yang punya penyakit, alergi, penyakit, yang lain. Nah, lalu vertigo, saya punya pengalaman juga, saya pernah menyarankan, karena anak buah saya vertigo di kantor. Kalau sudah vertigo, aduh, kasihan, kayak orang lebih baik mati, kira-kira begitu. Dunia berputar, enggak bisa dikendalikan. Lalu saya tanya, kapan-kapan kampuh, oke, singkat cerita, juga akhirnya saya ngomong sama dokter, tapi enggak semua dokter juga ngajarin dia, saya enggak tahu kenapa, atau enggak semua dokter tahu. Sering dipicu oleh asupan dari pengawet. Artifisial. Jadi kayak makanan kaleng, makanan saset-saset, kopi saset. Kalau minum kopi, kopi hitam aja, kopi tubruk. Jangan kopi saset, yang ada bahan-bahan artifisial, pengawet, rasa buatan. Jadi, hindari yang seperti itu. Saya punya anak buah, ini sudah tiga tahun, enggak pernah kampuh. Dan dia senang banget. Dia sekarang mulai olah nafas juga. Tapi, sejak diet, tidak makan yang saset-sasetan, makanan kaleng, itu sudah tiga tahun, dia sudah enggak kampuh lagi. Iya, iya. Kopi aja sih, Pak, yang enggak bisa di sasetan itu, kalau yang bumbu-bumbu yang, makanan kaleng sih sudah enggak. Cuma kopi lah, 3 in one. Nah, kalau enggak, ganti kopi tubruk. Karena saya punya anak buah itu, kampuhnya habis minum kopi saset. Apalagi kopi sasetnya dibikin sekarang, enggak habis masukin kulkas. Udah, langsung munyer. Sekarang dia ganti kopi hitam. Tiga tahun, enggak kampuh lagi. Dulu, aduh, kalau kampuh, pasti izin deh. Izin enggak masuk kantor. Tadi saya pikir, gimana begitu istrinya, nah istrinya masih hubungan saudara. Lalu orangnya jenis juga, wah gimana tuh vertigo? Waduh, emang dunia selasa berputar. Jalan mesin penggangan. Waduh. Dia udah enggak kampuh, tiga tahun lebih. Iya, Pak. Jadi kalau saya enggak tidur, enggak balik kanan sih, dia enggak kampuh. kemudian karena mama saya juga kolesterol tinggi, jadi dengan pola makan saya seperti ini, terus teman saya yang makannya tuh lebih parah gitu ya, Pak. Ya, contoh Makassar lah, inilah, itulah. Jeporan beda-beda, Bu. Saya makan nasi, karbonya, gulanya naiknya cepat, tapi saya sehari lima telur, saya sehari pagi-pagi makan telur dadar, dengan dicampur kelor, dan rebus telur empat. Jadi sehari itu saya telur lima, sak kuning-kuningnya dimakan. Waduh. Tapi saya tidak masalah. Satu aja sehari maksimal. Saya tidak ada masalah dengan kolesterol. Jadi orang itu beda-beda, kalau menganal, medali balesmennya. Oke, cukup ya, Bu. Baik. Tadi, Lucia udah, Bu Mina yang belum, yang raise hand.